BPIP, Lepas Hijab Paski Braka Demi Keseragaman Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan bahwasannya pelepasan hijab sejumlah anggota pasukan pengibar bendera pusaka, Paski Braka, 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Karena memangkan dari awal Paski Braka itu uniform, seragam, ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paski Braka yang menggunakan hijab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paski Braka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paski Braka pada 2024, sebagaimana yang termatuk dalam Surat Edaran Deputi Diklat No. 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paski Braka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat bineka tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Insinyur Soekarno. Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paski Braka akan bertugas sebagai pasukan. Dia, anggota Paski Braka yang berhijab, bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan, kata Yudi. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa pelepasan hijab tersebut dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paski Braka tahun 2025. Para anggota Paski Braka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum. Pelepasan hijab, hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paski Braka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja, kata Yudi. Sebelumnya, ramai diberitakan terkait anggota Paski Braka Putri yang tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan, padahal dalam keseharian, sejumlah anggota Paski Braka Putri terlihat menggunakan hijab. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia dan dunia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan riski yang berkah oleh Allah. Amin Ya Rabbal Alamin.